Jansah pemuda asal kota Jambi harus berurusan dengan pihak kepolisian Polres Batanghari. Pasalnya pada Jumat pagi sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Masjid Nurul Iman yang berlokasi di kampung tengah Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian. Aksinya tersebut dipergoki oleh pemilik motor dan berhasil digagalkan oleh warga setempat. Kanit Pidung Polres Batanghari Ibda Mulyono mengatakan, sebelum diamankan pihak kepolisian, tersangka sempat dikejar dan ditangkap oleh warga serta nyaris menjadi amukan warga setempat. Karena aksinya diketahui oleh pemilik sepeda motor jenis Rondarevo dengan nopol BH5357IM di parkiran Masjid. Dalam melancarkan aksinya, tersangka mengaku berjalan sendirian dari kota Jambi dengan modus berpura-pura seperti orang linglung untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicurinya. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian biasa dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Tersangka ini ditangkap oleh warga. Karena warga setelah selesolat, mendapati motornya tidak ada, pada saat beliau menengok ke depan kurang lebih 200 meter, motornya sudah buat lari. Kemudian setelah itu langsung dikejar oleh masyarakat. Pada dasarnya modusnya seperti ini, pura-pura... Pirdana Trio, Jambi TV